Hai 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 posisi masih di Banjarmasin Hai kota seribu sungai kalau kemarin kalau ke Lopak Intan so hari ini kita ke Pasar Apung yang free tengah kota Pasar Apung siri di jalan pirit indian eh gualannya sih kayaknya enggak begitu meriah enggak lebih lengkap ya kan tapi boleh lah karena jalan free enggak perlu transport cukup jalan kaki-jalan kaki ya karena tempatnya di pusat kosa jadi ikuti dan lain kita ke Pasar Apung siring di Banjarmasin kek dalang hai hai semua kita kurs mas hello Hai semacam gua jadi jadi eh selain di Loba Intan di taman sering jalan Piretendian juga ada jadi ini sekarang kita posisi di jalan Piretendian Taman Siring Taman Siring buah-buahnya juga banyak di sini jadi enggak perlu ke Loba Intan ya jadi kalau di sini karena di pusat kota ya free tapi cuma weekend aja cuma hari Minggu doang jadi kalau kalau Bintan hari-hari mungkin wah meriah ada di sini eh kok tadi sana buah-buah campur juga di sini saya makan buah-buahan juga ada jaga-jaga ma ya seking tangannya seking Wow jadi kalau di sini fix eh cuma hari Minggu aja ya Oh ini air pasang jadi dan naik air pasang nih sekarang naik Wah asyik kalau di sini mereka jualannya dibawa gini jadi kalau di Loba Intan mereka ada di atas klotok berjalan jadi setiap datang mereka akan mendatangi kita atau mengejar kita di atas klotok jadi posisi pas di sungai Amartapura di kotanya di Kilometer Jiro Taman Siring Wow seru sekali ya ini seru-seru-seru yang naik ke mana rumah hijau rumah hijau jadi objek wisatanya di sini naik klotok juga rumah hijau rumah biru gak tahu tapi pos di depan patung bekantan itu loh kesinya untuk kita naik sebut atau naik apa ya kan sekarang goyang ini goyang kita ini tapi goyang ini iya asyik bang asyik-asyik naik deh nih ya enggak memang kayak gini enggak yang ini memang dia naik enggak ini enggak naik nah sini gratis untuk masuknya semua wah meriah jadi kemarin kita udah pergi ke Loba Intan sekarang kita lihat suasana yang di kota ini pula pinggir sungai di tepian sungai Martapura ya jadi udah sana juga di luar juga sana rame tuh tapi nih eh yang di sebelah sana enggak tahu jalan apa itu jadi yang rame ini cuman di jalan piring dan ini doang inilah keunikan kota Banjarmasin dijuluki kota seribu sungai sungai kok seribu pulau pula keunikan kota Banjarmasin dengan julukan kota seribu sungai dan inilah lautan manusia ya 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 alright 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 so kita sampai ke depan kanan juga wah lagi meriah wow amazing memang eh weekend a school holiday libur raya kaji memang lumpuh semua disini pokoknya murah meriah mana murah meriah enggak beli apa apa kok murah meriah alam aja makan-makan ya oke wow ya amazing penduduknya ramah-ramah wah kita sampai gujung sana maja tengok apa yang ada pokoknya kalau kemari ya jadi eh makan-makan satu lagi eh kalau datang ke Banjarmasin nih usahakan pas weekend pas hari Minggu gini beri yang gak tau mungkin enggak semeria ini sih kalau enggak ketepatan dengan live school holiday ataupun raya haji ya kebetulan aja nih kita pas momen kita nih pas bu campur beli apaan bu beli apa namanya nih kue Banjar nah udah berapa bu 5.000 Oh gitu ya gitu kali ini apa namanya bu jenil ah jenil 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 czy ya jenil jenil orang mana ini bu oh maduran ada itunya sendoknya oh betul terima kasih aku baling disana nanti dia jadi kita main di atas jembatan ini kita lihat anak-anak yang nunggu kelotok pulang dari lok baintan wah tu tengok memang tan jago diving semua ini anak-anak ini 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 karepuk wisata sungai ini tiketnya disini ini padang antipi tiketnya disini di bawah ini juga disini, wah jadi kita di jalan di bawah kolom jembatan ini jadi keseberang ke patung bekantannya nah kita keluar ke patung bekantan sekarang satu lima ribu ya satu aja di kacang apa namanya nih bu? kedele si masih dapet juga kita makanan kayak gini kan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati